saya mau tanya pak ustad kalau ke makam sheikh di tahsik malaya boleh enggak? mu ngapain kesana? bu, ziarah kubur memang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya rasulullah bersabda ziurul kubur ziarah kuburlah karena itu bisa mengingatkan kehidupan khairah tapi ada tapinya ziarah kubur itu ada batasan-batasan dalam syariat apa batasannya? pertama, untuk wanita enggak boleh sering-sering kenapa? karena rasulullah melaknat wanita yang banyak dan sering berziarah kubur, rasulullah bersabda semoga Allah melaknat anak wanita yang sering berziarah kubur itu yang pertama yang kedua tidak boleh mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur karena rasulullah melarang itu rasulullah bersabda tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid apa yang dimaksud tidak boleh melakukan perjalanan jauh dijelaskan dalam satu riwayat Imam Ahmad dari hadith Abu Basir seorang sahabat Abu Basir melihat Abu Hurerah pulang dari Bukit Tur kemudian Abu Basir bertanya kamu dari mana? kata Abu Hurerah dari Bukit Tur ngapain? sholat di sana kata Abu Basir kalau tadi kamu bertemu denganku sebelum kamu berangkat kamu tidak akan jadi berangkat kata Abu Hurerah kenapa? kata Abu Basir kan aku mendengar rasulullah sama sabda tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja masjid al-haram masjid al-aksa dan masjid habawi maksudnya jadi dari hadith itu apa? tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat maka kalau kita pergi ke sana oh di sana ada tempat keramat misalnya haram kita sengaja pergi ke sana tidak boleh tapi kan ziarah kubur bagus? bagus tapi ya ada batasannya dalam syariat Islam yang kedua yang ketiga Bu ziarah kubur itu tujuannya untuk yang pertama Pak mengingat kehidupan akhirat karena Rasulullah sabda apa? zurul kubur faindah tuzakirukumul akhirat berziarah kuburlah karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat yang kedua tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal adapun kita ziarah ke sana tujuannya supaya apa? ngalap berkah ingat Bu tabarruk itu tidak boleh kepada mayat yang sudah meninggal dunia para sahabat tidak pernah tabarruk kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia ada pun riwet-riwet yang mengatakan bahwasannya sebagian sahabat tabarruk dengan kuburan Rasulullah semuanya riwetnya tidak ada yang sahih ima do'if jidan atau palsu dibuat-buat semuanya ya bahkan Rasulullah s.a.w. ketika melewati suatu kaum yang ngalap berkah ya di sebuah pohon kemudian ada sahabat yang baru masuk Islam berkata ya Rasulullah buatkan dong buat kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat biar kami bisa ngalap berkah maka mendengar itu Rasulullah s.a.w. marah dan berkata Allahu Akbar ucapan kalian itu sama dengan yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa ija'allana ilahan kamalahum alihah jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah tabarruk dengan kuburan itu tidak boleh ibu haram dalam Islam iya enggak kok ustaz cuma disana mau berdoa saja loh kenapa harus berdoa di kuburan saya berdoanya sama Allah bukan sama mayat kamu mendoakan mayat atau gimana enggak saya minta kepada Allah tapi kan dia kan orang soleh ustaz mudah-mudahan doa saya disampaikan oleh orang soleh itu kepada Allah kita katakan subhanallah berarti sama saja kamu minta syafaat kepada mayat supaya mayat ini memberikan syafaat di sisi Allah ini tidak boleh syafaat milik Allah Allah berfirman kullillahi syafaat jami'ah katakan syafaat itu hanya mereka Allah subhanahu wa ta'ala iya tidak boleh mintalah hanya kepada Allah orang soleh sehebat apapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah maka iya tujuan-tujuan seperti ini tidak diperkenankan apalagi terkadang ada orang yang pergi ke sana itu tujuannya biar apa bu biar kaya raya masya Allah ini jelas syirik ibu syirik ya bahkan bukan syirik kecil lagi itu syirik besar itu kok apa itu kok katot dan sekolah JITES ORIGINAL Terima kasih.